Saudara, jika biasanya Anda menikmati donat kentang, kini Anda bisa mencoba donat dari olahan tahu. Iya, donat tahu. Rasa donat tahu yang enak dan tidak kalah dengan rasa donat berbahan dasar kentang, membuat olahan donat tahu banyak dipesan. Kue donat dengan aneka rasa dan warnanya yang menarik ini bukan seperti olahan donat pada umumnya. Siapa yang menyangka donat ini berbahan dasar tahu. Untuk rasa donat tahu ini tidak kalah enaknya dengan donat pada umumnya. Sama seperti olahan donat yang lain, donat tahu ini juga diberi topping kacang, coklat, stroberi, dan berbagai topping lainnya. Kreasi donat tahu ini dibuat oleh Siti Muarofa dan Risa Novianto, warga desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Awalnya, pasangan yang telah memiliki dua anak ini bekerja sebagai guru dan pegawai swasta di sebuah lembaga keuangan. Namun karena berada di lingkungan peracin tahu, mereka berusaha membuat ide olahan lain dari tahu. Salah satu ide kreatifnya adalah donat tahu dan ternyata banyak peminatnya. Pembuatan donat tahu ini adalah dengan bahan baku tahu yang belum jadi atau masih berupa cairan. Tahu kemudian dicampur dengan terigu dengan perbandingan 1 banding 2, misal untuk tahu 1 liter untuk terigu 2 kg. Kemudian ditambah telur dan gula serta bahan lainnya. Setelah adonan jadi, dibuat cetekan donat dan digoreng hingga matang dengan api kecil agar warnanya cantik dan glowing. Awalnya, Siti Muarofa dan sang suami mencoba resep membuat donat tahu beberapa kali hingga berhasil. Dan akhirnya, banyak keluarga yang menyukai perasaan dari donat tahu ini. Bisa dikenal luas masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Pekalongan, dan menjadi ikon oleh-oleh khas dari Kabupaten Pekalongan selain nasi mogono, tapi juga ada donat tahu oleh-oleh khas dari Kampung Tahu. Penjualannya gimana, Mbak? Penjualannya kami untuk saat ini via online, melalui Facebook, melalui WhatsApp, dan melalui rekan-rekan yang sudah pernah mencoba donat tahu seperti itu. Penasaran saja, soalnya kalau yang lain kan donat-donat biasa, kalau yang ini kok pakai tahu, jadi ya penasaran juga. Kalau menurut Mbak, gimana dengan donat tahu ini? Menarik? Usaha rumahan donat tahu ini dimulai setelah mendapat bantuan UMKM dari dampak pandemi COVID-19. Bantuan sebesar Rp2.500.000 dibelikan alat dan bahan baku, lalu dijual dan ternyata banyak peminatnya. Donat tahu ini dijual satu kotak dengan isi enam donat dengan harga Rp15.000. Donat tahu ini bisa bertahan hingga tiga hari karena dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet. Tak hanya rasanya yang enak, donat tahu ini juga sehat karena terbuat dari bahan baku tahu yang kaya protein. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!